Oke, hari ini gue mau bahas satu-satu Raking yang paling disini dulu, Dani Ini Raking lu? Iya Tahun berapa? Ini sebenernya 2004, restorasinya mundur Salam Raja, salam saudara Saudara, sampai surga Salam Raja, salam saudara Saudara, sampai surga Raking Uye, RKI Uye Raking Uye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Ade, Alhamdulillah hari ini Ade lagi ada di wilayah Depok Ini kebetulan ada bengkel sama komunitas Khusus Raking Nah, penasaran penampakan Rakingnya seperti apa? Katanya sih ini rumahnya nih Ini putih banget nih, kayak ambulan Rolling door ternyata Yaudah, gue ketok-ketok dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Rame amat, wah Ini dia Salam Raja, salam saudara Saudara, sampai surga Salam Raja, salam saudara Saudara, sampai surga Udah nyampe, Alhamdulillah Nih, gua udah ada di wilayah Depok Tepatnya ini katanya RJM ya Betul Ini gua ngomong, ini kan pedang ngojek nih Iya bener, pedang ngojek Nih, bang sini bang Gua ngomong dulu nih Sebelum gua bahas motornya Ini RJM apa nih bang? Rafale Jaya Motor Rafale Jaya Motor Rafale Jaya Motor Ini bengkel atau komunitas atau klub? Bengkel Bengkel? Terus komunitasnya ada nggak? Komunitasnya dua tak bar-bar Dua tak bar-bar? Artinya apa? Dua tak bareng-bareng Oh dua tak bareng-bareng Jadi semua dua tak masuk? Masuk Yang penting motornya ngebul bang Ada Supra yang udah Boleh masuk Anuannya klepnya udah bocor Yang penting kita ngebul Bang dengan siapa? Amri Amri sebagai? Sebagai mekanik Mekanik ya? Gendut Kalau jogging nggak kepake ini Nggak kepake Oke, hari ini gua mau bahas satu-satu Eric King yang paling disini dulu dah nih Bang, ngojek bang Kanwail Ini sangking nih orang Hobi banget sama Eric King Lu lihat antingnya ring seher Nama siapa bang? Sebtian Nama asli ya? Itu Sebtian Yang ngepas, nggak mau ngepas sama muka ini Masih jarot Nah jarot lebih bagus Ini ya ranking lu? Iya Tahun berapa? Ini sebenernya 2004 Restorasinya mundur Jadi.. Lu bukan restorasi itu reboisasi Iya iya Orang up Orang up ke depan Ini ke belakang Lu downgrade ya? Asli 2004 Kenapa lu bikin downgrade? Yang aneh aja Kalau yang lain kan udah banyak loh Dari tua ke muda Terus? Ini muda ketua Mudah ketua? Iya pak Berarti basicnya ini Eric King New Terus lu bikin master? Iya Kok lu punya kepikiran begitu kenapa? Ya kalau kepikiran sih nggak ada Karena karena mekaniknya aja noh Emang punya pikiran sih Pikiran.. Pikiran udah kurang Serius? Ini orang-orang upgrade dari Eric King Tua ke muda Ini muda ketua Menyari yang beda Bukan mencari yang beda kali Emang nggak ada dana kali ya Jadi ini sebenernya copotan-copotan yang lain nggak? Tahun berapa ini? 2004 2004 Bloknya? Bloknya YP 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 satu dua? Satu Kenceng nggak ini? Alhamdulillah Coba ini harus cepat kebangan Ini kenal pot lu bikin ya? Bikin Coba ini kenal potnya dia bikin nih Bikin diri Nggak bisa nih Nyala nggak ini? Nyala Coba gue pengen denger nih Ini ada orang Eric King 2004 Kelewat Tapi di downgrade jadi 96 ya? Dah Kenceng dong ini? Alhamdulillah lumayan Rosy aja malah lewat Alu buat bawa janda ini ya? Nggak, ini orang lucu ya Orang-orang upgrade Ini malah downgrade Gue baru nemuin loh Bener Aslinya 2004 2004 Gualin S&K aja lu percaya? Enggak Ah paling di leasing Wah S&K nya bener 2004 Ini unik yang ini nih Ini dari motornya Septian Tahun 2004 2004 yang hitam Tuh Ini lu cat ulang atau memang Lu beliin tanky baru? Ini cat ulang Terus lu pasang strip lu pernis? Iya Ini cat ulangnya juga Di RJM ada nge-cat juga? Alhamdulillah mekaniknya segala rupa bisa Segala rupa bisa Iya Selain mesin Ya apa aja yang kita minta Dikerjain Ujuk Ini kayak Ini kuli ya Berarti ya Apa baik bisa Tapi keren loh Dari RJM ini Baru satu nih Ini lu anggota dari Barbar juga? Ya Ada gitu kelep Nurun bukan naik ya Tapi keren buat Septian Ini keren Nah yang kedua nih Ini RA King Ini gak tau ini downgrade juga apa Upgrade apa memang aslinya Pang dengan siapa Pang? Dengan Uri 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 yang temennya ketan Uli Kalian gak bisa ngomong R kan jadi Uli Bener bener Ini tahun berapa Pang? Tahun 95 pertengahan Bulan 8 Bulan 8 Bulan 8 Kan aneh lagi aja nih 95 pertengahan bulan 8 Iya Berarti awalnya RA King Master ya? Ya betul Terus stripnya yang begini bukan? Bukan Yang Garuda ya? Yang Garuda Ini lu pasang strip sendiri apa ganti tanki? Ini pasang sendiri Oh asli Garuda Tapi hijaunya masih aslinya? Tapi hijaunya masih aslinya Iya Ijau aslinya Ini pake kepala apa nih? Kepala Ayam Hakem Ayam Hakem? Iya Yang Ayam Jago orang nyebutnya ya? Iya Bunyi dong kalo pagi Kuruyung paling Pelok pake apa pelok? Pelok pake TK Masih bocah dong Nah ini kenal pot lu keren nih Ini kolong ya? Apa gimana model apa? Kolong slenser disini bilangnya Kolong slenser Iya Nyalah gak? Nyalah Ang itu gelap? Kalo pake korek mungkin nyala Coba nyalain coba Gue pengen denger Ini kenal pot produk dari mana? Dari Ahau Ahau Cibubur Iya Nah Oversis berapa bang? Oversisnya lumayan gede Berapa? 200 200 Y Y berapa? Y4 Oh masih bawaan? Iya Oversis 200 Kenceng motor Lumayan Gila ini ngoreknya di RJM? Iya Gila ini RJM keren ya Kalo yang tadi kan upgrade dia downgrade Yang ini orang bener-bener kodratnya pake reking Dia downgrade juga pake bebek yang macam Wah bener-bener Tapi yang penting motor enak dipake Ini kalo dibicara style, style apa? Ini apa ya? Kukusan style kayaknya Kukusan depok Kukusan depok Gue pikir kukusan langsung Nah Makasih bang Uri ya Bang siapa namanya? Dio 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 Ini 2004 Dan 9 dan 6 Ini lu muter lu tukeran yang tahanin Ya kan? Enggak 6 Di update 2004 Di upgrade Jadi 2004 Iya Ini kebalikannya si Sopyan tadi Siapa Sopyan nih Orang yang tadi kan dia bilang 2004 dibikin Mendingan lu tukeran motor Tauan ya Ini akal-akalan mekanik ini mah biasanya Iya Biar ada kerjaan Agak, biar beda aja Oh biar beda Berarti ini awalnya memang RA Kingmaster Iya Bloknya Y berapa? YP2 Oh udah lu ganti ya Oh persis berapa bang? Belum dibongkar nih Dari beli Belum dibongkar Oh memang bawaannya udah YP Berarti masih 0 Gak tau juga nih Oh bukan motor lu jangan-jangan? Bukan motor saya Belum dibongkar Oh belum dibongkar Oh belum diangkat Iya iya Ini gasnya lu pakai apa nih? Pakai domino Oh yang aku terperangkang Sekarang gua pindah ya Kenal pot masih bawaan? Bawaan Standar bobok Standar bobok, bobok samping? Apa? Boang anting doang? Coba suaranya bagaimana dengar? Ini pakai gas dulu gak? Pakai Bobokan mana nih? Chamber ya Iya orang nyambutnya chamber ya? Bobokan mana bang? Roboh Roboh Roboh? Bawain, bawain Oh ini sawangan? Ya Operasi seberapa tadi? Belum tau? Belum dibongkar-bongkar Bang Dulu ini saking kencengnya nih Ampe renget nih Tadi buru-buru dari puncak Oh ini dari puncak? Wah kenceng banget ini motor Ampe bautnya lepas ini Iya Orang pakai baut ya? Dia pakai step gun Cetak-cetak Baik-baik copot lu gak pakai lampu ntar Tapi teleponnya buru-buru yang ngebut Tapi asik ya Tapi stylenya asik tuh Tuh kan? Ampe ada gininya nih Pala busi Loh apa aja rontok dari motor Saking kencengnya nih Motornya Dio Ini motor aki-aki yang ini nih Bang makasih ya Oke Nah yang ini motor siapa nih? Hah? Tercaya Oh tercaya lu kesono kesono Panggil orang yang punya Ah ya Orangnya panggil Orang yang lagi tidur Lagi tidur Lagi tidur Asli SE Update ya Update Update Di upgrade? Iya Aslinya bukan 2003 asli? Bukan Oh gitu Operasi berapa? 25 Oh operasi 25 Y? Y... YPI 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 TV jaman dulu YPI ya? Makanya yang punya suruh kemari Akal-akalan dia lu Mau aja Ya udah Ini Ini keren nih Ini Standaran Tapi Standar racing dah Oh ini standar racing? Iya Tau dari mana? Ya tau ini udah Ibaratnya Pelk racing Iya pelk racing Pelk racing Ini udah Bobokan mana? Kenal pot Sama Bobokan sama Sawangan Sawangan Bowen Coba nyalain bang Bisa nggak nyalainnya? Wah keren Wah keren Nah ini mau dijual kan nggak? Enggak Harga cocok Kalau harga cocok Harga cocok Nah Kalau ini 2003 Basicnya SE ya? Enggak Oh ini basicnya bukan SE Orange Ya stiker orange Sama kayak ini ya Bang siapa bang namanya? Paul Nama asli ya? Iya Ruli Nah Ruli Ruli panggilnya Paul? Iya bang Tahun berapa ya ranking bang? 2001 2001 2001 Ini tanky bekasnya nggak bukan? Iya 2001 Iya Upgrade 2003 2003 Oh 2001 yang Hitam? Yang hitam juga sama Yang stripnya biru? Iya biru Ada keorene-orenean ya Garisnya Oh Yang ini Yang edisi millennium tapi yang hitamnya? Iya yang hitamnya Oh iya iya Cuman tipis doang sih Ini listnya doang ya sama tengahan Oh iya iya Tapi memang di upgrade jadi 2003 Di upgrade jadi 2003 Bloknya? Y3 Y3 Y3? Oh persis? 250 Blok aslinya? Blok aslinya? Blok aslinya Kak Ganda emang beli Udah dapet Y3? Iya Y3 Ini bloknya ajib nih 240 kenceng berarti? Ya lumayan Buat touring mah Lumayan Gak ketinggalan lah Gila asik ya Rapi tapi Lari aja kenceng ya? Iya Ini udah ngalahin Ini blok? Apa? Yang Online Tapi asik ini Stylenya standaran Tapi dia main di Mesin doang ya? Iya Sama aksesorisnya nih Ini pake handle apa bang? R25 R25 R25? Iya Dia kayak model handle Ereking Cobra ya? Iya Iya Hampir sama Gila Tapi Oh gak bisa pake spion Karena udah pada diganti ya Ini bisa Tinggal di Buka? Oh dibarengin sama spion ya Nah makasih bang Paul Ini bang siapa nih bang? Membeng Nama bukan makanan Bambang Nah bambang Ngaku kan? Hahaha Ini Ereking tahun? 2003 Berarti asli? Asli Bawaannya? Bawaannya Bloknya? YP2 YP2 juga bawaan? Bawaan Oh persis? 50 Oh masih standaran? Standaran Karena memang mau di restorasi dibikin Orion semua Oh ini masih mau di restorasi lagi? Iya Karena memang masih ada yang pat-patnya mau di krum-krum sebagian Oh gitu Kakinya mau di krum Ini masih bawaan ini, di re-coupling ini beda nih dia Lembek banget ya Terus ini push tapnya yang terjual? Krum Oh lagi di krum? Hmm Push tap, standar, semua lagi di krum Termasuk arem? Iya Ini aremnya sementara? Sementara Oh sama ini nih ya Iya Lagi di krum ya Jadi memang ini kondisinya ini lagi mau di upgrade Iya Ntar gue lihat hasilnya Ini Belikan mana bang? Standaran Standaran masih? Gila Nah ini gue mau ngobrol sama Makasih bang Beng Beng ya Nah Sekarang temen-temen RJM Gue mau nanya sini Ngumpul Eh mekanik sini Halo Nah ini nih Mekanik yang suka ngoprek-ngoprek motor dari RJM Motor yang sering jadi andelan buat Balapan yang mana? Ada Ini kan buat touring? Iya Ini punya atu-atu Kan satu Nah RJM itu Bengkernya dimana bang? Di kukusan Depok Kukusan Depok jalan apa? Jalan KJM Usman Oh disitu Deket Kober gak sih? Deket Kober betul Iya bener ya? Iya Oh lu udah pesen? Belong Mas mojo Udah bener banget Nah Di RJM sendiri itu awalnya tongkrongan apa bengkel sendiri atau bengkel sama-sama? Itu tongkrongan awalnya Anak-anak R-I-King semua? Enggak Dulu sama gabungan ada ninja ada apa aja Nongkrong dulu Ada pos kecil-kecilan Nongkrong dulu awalnya Isang-isang kita buka bengkel gitu Nah sekarang bengkel itu khusus buat korek balapan atau bisa buat bengkel cun up biasa umum apa gimana? Umum Oh jadi terima ganti oli, ganti ban kayak gitu? Terima Tapi beda orang Yang megang? Yang megang Jadi kalau khusus balap itu yang megang? Iya Ini mekaniknya nih ya Ini wajar jadi mekanik Gantinya nggak banyak gerak Paling mentok-mentok ambil kunci di belakang Itu masih nyuruh Itu juga masih nyuruh? Nyuruh Bangetan lo Nah terus di RJM sendiri Itu kan ada komunitas 2Tak Barbar Itu anggotanya udah berapa? Anggotanya udah hampir 100 Hampir 100? Aktif? Aktif Dan semuanya pakai R-I-King apa 2Tak? 2Tak Semua? 2Tak semua Paling banyak motor apa? R-I-King Nah kan? R-I-King Banyak yang tau R-I-King Banyak meminat ya masih ya? Nah terus Setelah lo ngoprek-ngoprek Ini kan rata-rata udah korek harian ya? Buat touring Nah Paling jauh Dari 2Tak Barbar kemana? Itu ke Bandung Bandung? Bandung Touring? Lo ikut nggak? Ikut dong Lo motor lo mana dari tadi? Saya yang nggak dibawa di rumah Anggota yang lain aja Apakah lo bawa motor? Lo nggak bawa motor hari ini Nah Gue penasaran Motor Garapan lo Untuk balapan Ada nggak? Ada Ada juga? Ada Bang Ini orang kalau misalkan mau ngoprek-ngoprek Motor Kasih edukasi bang Maksudnya Motor untuk harian itu Lo lebih sering main di apa? Di korek Di porting Main di sepuyar Di kenalpot Apa gimana? Kasih tau bang? Gak apa-apa? Kalau aneh sebenarnya tergantung dari orangnya Lah Misalkan orangnya nggak ngerti gitu? Gini orangnya nggak ngerti Kita tanya dulu Abang maunya sepaknya seperti apa? Mau di porting? Atau kita sepuyar pilot sama kenalpot doang? Oh gitu? Kalau misalkan dia Yang penting motor gue enak Baru kita porting bang Tapi portingnya buat harian Nggak buat balap Gampang Kalau lo pengen yang penting motor lo enak Lo tukerin beras Enak lo hidup lo bahagia Iya Nah Ada nggak bang Dari klien lo Atau tamu lo yang minta aneh-aneh? Ada Ada Si sepian tadi bukan? Sepian Terus sama Uri Tuh Ya orang upgrade ke atas Dia malah downgrade Aneh-aneh ya? Aneh Nah terus bang Keseringan lo main di apa? Di blok, di porting Atau di sepuyar Atau di kenalpot Kalau keseringan main di porting bang Standaran Standaran Buat harian doang Buat harian Berarti kan kalau porting Dari Bloknya Intake sama out Iya Egg sama outnya Dibuang kulit jeruknya Terus Kalau untuk Ininya Apa Kayak Stangsehernya Pakai racing atau Ada yang pakai Daytona Ada yang pakai standar Tapi pengaruh nggak? Pengaruhnya apa? Emang enteng doang Di awal Di awal Di awal Oh gitu Jadi kalau Orang yang pakai part-part racing itu Enteng doang? Iya Ya kalau dia mau lebih enak lagi pakai kelahar Ya emang motor nggak pakai kelahar Pakai karena ada yang standar yang racing maksudnya Oh kelahar racing Iya Iya kemarin temen gue nanya Bang Gue ngorek katanya di bengkel di India sana Wah kali Motor lo kencang sih tapi berisik banget Pakai kelahar yang bakal gerobak dong Yang kan ada kelahar bakas bakal gerobak lu yang didorong-dorong Nah Se... Boleh dikasih tau nggak Kalau misalkan Ada orang mau ngorek di tempat lu Mulai dari harga berapa bang Biar jadi... Orang dari rumah udah punya bawa duit siap-siap gitu Kan takutnya orang udah masuk bengkel Takutnya mahal gitu Itu relatif bang Kalau untuk harian kita dari mulai 500 ribu Itu udah bisa korek harian? Bisa korek harian Udah dijamin kencang? Buat touring ya Oh buat touring bukan buat balap Buat balap beda lagi Beda lagi Korek harian 500 ribu udah bisa Lu mainin di apanya tuh? Di porting sama di head Headnya di papas? Di papas dikit dong Terus porting intake sama outnya? Iya Sepuyar? Sepuyar kita rojok Oh digedein gitu Nah dari hasil yang udah pernah lu buka di RJM RJM tahun berapa sih? RJM tahun... Duh lama banget ya tahun berapa Wah lama banget lu jawabnya Gua lupa Masih jaman sekolah soalnya Mekaniknya lu sendiri? Iya Tapi yang punya lu? Iya RJM itu? Iya Rafal itu nama siapa? Rama Ponakan Lah kan... Nama anak gitu Apa nama bini Merit juga belum? Aduh Motor lu oprak oprek Perempuan yang mana? Tuh perempuan takut gimana sih? Pantesan pake nama ponakan Nah terus Dari RJM lu buka sampai detik ini Paling jauh motor dari mana yang pernah lu korek? Pekan baru Pekan baru ada? Motornya apa? Motornya ada Epio dan Ninja Itu buat apa mereka? Buat ke 201 Buat balap? Derak Oh buat derak Buat berapa meter? 201 201 Eda Nah terus sudah kira-kira nih Udah berapa motor yang lu korek? Banyak udah Gak kayak itu Oh emang mekanik nih Bener-bener ya Dia selain dia bisa Nah di RJM itu selain ngorek Apa lagi nih bang? Terima apa lagi jatanya? Terima jatanya Harian Terima ngechat Terus? Udah Mau di prestasi doang Oh spare part ada? Ada Complete ya? Nah tuh buat saudara-saudara yang lagi pada nonton Yang untuk di wilayah kukusan Depok sekitarnya Ini ada bengkel namanya RJM ya Rafal Jaya Motor Nah patokannya kasih tau bang? Patokannya deket TK Aisyah TK Aisyah? TK Aisyah? Nah itu buka tiap hari? Buka tiap hari dari jam 11 siang sampai semaunya Jam 11 siang sampai ngantuk? Iya Lu pernah nutup paling malem jam berapa? Enggak nutup 24 jam Pernah? Pernah Oh berarti lu mah bukan gendut makan ya Masuk angin ya Hahaha Buka jam 11 siang nggak nutup? Nutup Nutup Kalau lagi ada event balap Itu bisa 24 jam anak-anak pada Pada standby di bengkel itu ya? Nah terus bang Kira-kira nih Dari motor yang paling sering lu korek motor apa? Untuk sekarang ini air wrecking Kenapa? Kok bisa air wrecking terus? Karena lagi booming Wah lu ya ngada-ada aja nih Untang-untang Jangan ngada-ngada kan 2 tak banyak bang Ya banyak Cuman yang lagi hitnya ya air wrecking ya Air wrecking Yang ke bengkel air wrecking Tetap lagi rame air wrecking sekarang Nah 4 tak lu bisa megang juga? 4 tak bisa Nah tuh jadi buat saudara-saudara adek yang lagi nonton Yang mau ngorek motor harian Ini ada RJM motor Yang buat balap juga ada Penasaran sama motor balapnya seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi ya bang ya? Ya udah makasih banyak bang Amri buat RJM makasih banyak kak Tuh tuh lagi bocah-bocoknya tuh Tuh luar biasa tuh joki-jokinya nih Joki lu siapa bang? Imam Ceper Mdibah Berarti tinggi orangnya ya? Ceper Ya udah makasih banyak buat RJM Motor Buat 2 tak barbar yang udah mau nyempetin waktunya buat review motor-motor air wreckingnya Terima kasih dan jangan lupa untuk beramal digital dengan cara subscribe, like, dan komen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax